Intro Selamat pagi dan shalom Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Atas kasihnya kita boleh dibangunkan di pagi hari ini Namun sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini Kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 17 Oktober 2024 Namun sebelum itu kita datang kepada Tuhan kita satu di dalam doa Bapak Sorgawi kami sungguh bersyukur atas anugerah dan kemurahanmu bagi kami Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru Tuhan kami akan mendengar dan mempelajari akan firmanmu Bantu kami Tuhan untuk mempelajari, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Kami mohon roh kudusmu Tuhan memampukan dan menguasai kami Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Lukas 16 ayat 19 hingga ayat yang ke-31 Dibawah judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara ia menderita sangsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh dilihatnya Abraham Dan Lazarus duduk di pangkuannya Lalu ia berseru katanya Bapak Abraham, kasihanilah aku Suruhlah Lazarus supaya ia menculupkan ujung jarinya ke dalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Tetapi Abraham berkata Anak, ingatlah Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus segala yang buruk Sekarang Ia mendapat hiburan Dan engkau sangat menderita Selain daripada itu Di antara kami dan engkau Terbentang jurang yang tak terseberangi Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami Tidak dapat menyeberang Kata orang itu Kalau demikian Aku minta kepadamu Bapak Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku Sebab masih ada lima orang Saudaraku Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini Tetapi kata Abraham Ada pada mereka Kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tapi jika ada seorang yang datang dari Antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat Kata Abraham kepadanya Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi Mereka tidak juga akan mau diyakinkan Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati Demikian firman Tuhan Amin Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Yaitu Kayaan untuk mengasihi Dalam bahasa Teraja Kasugiran di Angkaran Makpakaboro Kemajuan IPTEC membawa banyak dampak positif Pekerjaan menjadi lebih mudah Dan membawa inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Dan meningkatkan taraf hidup Di sisi lain Kemajuan dibarengi dengan memudarnya kepedulian terhadap sesama Sekarang ini Manusia hanya berfokus pada dirinya Bahkan Tak jarang yang rela mengorbankan sesama Demi tujuannya Sifat ini Kian meraja lela Dalam kehidupan orang percaya Tak jarang orang kaya Hanya memikirkan dirinya Dan tidak peduli kepada sesama Demikian pula Kehidupan orang-orang farisi pada waktu itu Mereka berfokus pada uang Dan pujian Hingga rela mengorbankan orang lain Mereka hanya peduli Pada orang-orang kalangan elit Dan tidak peduli pada yang miskin Karena itu Yesus menceritakan pengajaran tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin Kekayaan yang dinikmati orang kaya Tidak menjadi jaminan memperoleh kehidupan yang kekal Justru Lazarus yang miskin Diberikan kesempatan untuk menikmati hidup abadi Alasannya begitu menyentak Ternyata Orang kaya itu hanya menikmati kekayaannya sendiri Kekayaan membuatnya membatasi diri dengan orang lain Ia tidak punya kasih terhadap orang miskin Allah memberikan kekayaan kepadanya Agar dipergunakan untuk mengasihi sesama Bukan membatasi diri Apakah Allah melarang kita untuk kaya? Tentu tidak Kayaan merupakan berkat Tuhan bagi kita Namun Kayaan dimaksudkan menjadi alat untuk mengasihi sesama Pada kenyataannya Banyak yang menggunakan kekayaan Untuk menindas sesama dan melupakan Tuhan Pekerjaan, jabatan, status sosial, lahan, sawah, ternak Dan segala usaha diberikan Tuhan Untuk kita pakai memuliakannya dan mengasihi sesama Amin Kita telah mendengarkan firman Tuhan Untuk itu kita datang kepadanya Kita berdoa Segala kemuliaan, hormat, dan pujian syukur Kami angkat kepadamu Tuhan Di pagi hari ini Tuhan Dimana kasih dan kebaikan Tuhan Sentiasa kami rasakan dalam kehidupan kami Saat ini Tuhan Engkau telah memperkenankan kami Datang di hadiratmu Melalui firmanmu di pagi hari ini Dimana firmanmu Sentiasa mengajarkan kami Untuk saling mengasihi Tanpa memandang dari sudut manapun Dan tidak membatasi kasih kepada siapapun Bapak di surga Pagi hari ini Tuhan Kami akan melakukan tugas dan aktivitas kami masing-masing Tuhan kiranya menuntun kami Biarlah hari ini kami boleh beraktifitas Seturut dengan kehendakmu Tolong kami ya Rok Kudus Biarlah hari ini kami boleh memancarkan kasih kemuliaanmu Bapak di surga Kami juga berdoa Untuk setiap umatmu Tuhan Apapun pergumulan yang sedang dihadapi Kiranya Tuhan menolong kami semua Meringankan Beban pergumulan hidup kami Kami berdoa Buat hamba Tuhan Yang telah engkau panggil menjadi pelayanmu Ibu pendeta Majelis gereja Dan pengurus OIG Kiranya senantiasa menuntun Mereka melaksanakan tugas yang Tuhan Percayakan kepada mereka Pemuda-pemudi dalam kehidupan masing-masing Tuhan Berkati mereka Biarlah setiap masa muda Boleh kami bergunakan untuk memuji Dan mengagungkan nama Tuhan Bapak di surga Inilah kehidupan kami Sepanjang hari ini Tuhan Kami serahkan ke dalam tanganmu Ampuni dosa dan kesalahan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!